Tim Walet Sapsamapta Polresta Bandar Lampung melakukan penggerebekan terhadap sejumlah orang yang diduga sedang asik pesta narkoba jenis sabu-sabu. Penggerebekan tersebut dilakukan petugas di sebuah kos-kosan di depan Mall Kartini, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang laki-laki berinisial PC 20 tahun dan AR 35 tahun, serta seorang perempuan berinisial YR 17 tahun. Tim Walet saat melaksanakan patroli di seputaran kota Bandar Lampung pada Sabtu 3 September 2022, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, mendapatkan informasi adanya aktivitas narkoba. Sesampai di lokasi, petugas mendapati di dalam kos-kosan sedang ada sejumlah orang yang asik berpesta narkoba jenis sabu-sabu. Saat ingin diamankan petugas, dua orang pelaku berhasil melarikan diri melalui atap ruko. Dari pelaku yang berhasil ditangkap, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu bungkus paket sabu, satu buah pirek, dan lima unit handphone. Selanjutnya ketiga pelaku berikut barang bukti diserahkan kesat narkoba perresta Bandar Lampung guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!